assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan kami telecenter palapak kota merjokoto kali ini kita akan bahas program Microsoft Excel yaitu di menu ins home ada kali ini ada webtech ada merger and center Oke pertama-tama kita buat kolom terlebih dahulu atau tabel terlebih dahulu ya di menu border kita pilih all border yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya setelah itu kita coba tulis dulu sebuah kalimat contoh jadwal pelajaran nah disini oke selanjutnya kita blok seluruhan yang pingin kita gabung jadi enam kolom ini setelah itu kita pilih merger and center kita tekan klik maka otomatis akan dari enam kolom tadi enam label jadi akan menjadi satu seperti itu selanjutnya kita akan menggunakan fungsi webtech webtech adalah untuk menggabungkan atau buat alenia contoh kita klik barangkali tak cukup dia akan otomatis ke bawah tulisannya seperti itu untuk fungsi dari webtech kemudian kita akan menggunakan tombol ini yaitu untuk orientasi ini adalah untuk membuat tulisan miring ya atau mau tulisan barangkali tidak cukup kita kirimkan ya seperti ini contohnya salah satu fungsinya seperti itu ya jadi ini semuanya fungsinya adalah untuk memiringkan sebuah tulisan barangkali tulisan anda teman-teman tidak cukup terus terlalu panjang terlalu panjangnya ini ada banyak versi yang bisa digunakan ya fungsinya seperti itu oke untuk disini selanjutnya yaitu adalah untuk tepung intents ya ini untuk membuat atau menggunakan seperti halnya di tombol keyboard yaitu tab selanjutnya kita akan bahas yaitu cara memberikan titik koma pada sebuah Excel tetapi secara otomatis jadi tidak kita harus memberi titik ketika kita mengetik sebuah sebuah angka jadi secara otomatis nanti akan ada titiknya caranya kita tulis terlebih dahulu tanpa titik setelah itu kita blok seluruhnya tinggal kita pilih yang ada di tombol ini ini tanda koma ini ini tinggal kita klik otomatis akan muncul titiknya seperti itu selanjutnya kita juga bisa menambahkan nol di belakang ya dengan mengklik disini di atas ini oke kita juga bisa mengurangi dengan klik di sampingnya seperti itu jadi tidak perlu menambahkan secara manual tapi kita juga menambahkannya secara otomatis seperti itu caranya juga kita bisa memberikan simbol rp secara otomatis untuk keseluruhan tinggal klik pada kolom ini kita pilih rp Indonesia atau dan lain sebagainya kita tinggal klik aja kita pilih rp secara otomatis nanti akan tampil di di kolom kita seperti itu caranya kalau disitu tidak ada tampil maka kita bisa pilih klik demo accounting format kita pilih setelah itu di simbol ini akan tampil rp di counting simbol kalau tidak ada kita di sini rp mungkin di bawah atau di tengah-tengah seperti itu oke mungkin itu yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf semoga berguna dan manfaat bagi teman-teman saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati